Headline News Harian Rakyat Sulusel hari ini, edisi 7 November 2023 Berita utama Demokrat PAN P3 Kritik Hasil survei carta politika Indonesia merilis Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan terancam tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlimen pada pemilihan umum 2024 Hal ini disebabkan partai tersebut tidak mampu menembus angka 4 persen Adapun posisi pertama masih ditempati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 26,3 persen Berita selanjutnya, siapkan 6,8 juta spesimen surat suara Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah menyiapkan spesimen surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan calon legislatif pada pemilu 2024 Berdasarkan hasil keputusan, jumlah surat suara untuk KPU se-Sulawesi Selatan sebanyak 6,8 juta lebih surat suara Berita terakhir, sudah dilarang caleg tetap tebar alat peraga kampanye Sejumlah calon legislatif telah menebar alat peraga kampanye meskipun sudah diimbau akan larangan berkampanye sebelum tanggal 28 November 2023 Menyikapi hal ini, Bawas Sulusel mengaku telah meminta Bawas Sulu Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan baliho calon legislatif yang terpasang sebelum tanggal 28 November Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulusel atau mengunjungi website harianrakyatsulusel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas